Setoran jadi tambah gampang sekarang ya. Iya bang. Ini tuh gara-gara mereka denger, kalau kita ngobrak ngabrik warung baso. Semua jadi cepet datang duitnya. Apa? Bang Salim bang. Itu tuh kalau pisang yang kemarin kan. Jangan-jangan, dia lapar ke Salim bang. Bang gua takut, samperin. Weh. Astagfirullahaladzim. Lu ngapain ngusin lu? Dagang bang. Dagang, dagang. Ngetakut lu. Bang, bapak ini jauh lebih tua dari abang. Sarosya abang bisa lebih sopan. Sopan? Gua aja gak sopan sama bapak gua. Ngapain gua ngapain? Astagfirullahaladzim. Bang, dengerin bang. Bapak ini lagi butuh uang. Biarin bang, dia jualan di daerah sini. Jualan di daerah sini? Bayar. Punya gopel lu? Hah? Gapunya? Gapunya kan? Terus lu ngapain jualan di sini? Astagfirullahaladzim. Bang Kardi. Bang Kardi sudah dikasih kesempatan kedua oleh Allah. Terbuat baiklah bang. Omongan lu tuh sama kayak emang gua. Hah? Terakhir kali gua lawan lu. Gua sakit. Tapi kalau sekarang nih... Coba bales. Hah? Bales! Saya gak mau ribut bang. Belaku ya. Tunggu bang sampe puas. Asal abang gak jeketin bapak itu. Uff! 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 eh eh hari ini gue masih baik ya malu ya kalau cabut eh lemah lo bang kenapa bengong bang lagi banyak duit masih aja bengong abang udah nggak tanya Mas Halim nih salim lagi ih hahaha danius lo ayo cepetan cepetan woi berisikin woi tamu bang dong sini mau ngapain biasa bang nah udah kerjain sena siap lagi rasain nih hahaha lu rasa tuh gua bilang juga apa teriaksana habisin tuh tenggorokan kurang hajar lu kardi gak cukup lu jahat sama-sama agama Allah masih lu leceh juga lu itu mau dicapai iblis sih lu banyak bacot lu ya pada ya hah mentang-mentang nih mau sholat gua biarin dari dulu lu pada ngelunjak ya mulai sekarang sholat terus bayar astag... orang sholat suruh bayar kurang ajar lu mau digebukin warga astag... 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 bang kardi lu tau gak pereman sekitar sini tuh lu bantai semua mati aja gua bisa hidup lagi lu pada berani sama gua bang kardi bang kardi udah keterlaluan beribadah itu urusan kita sama Allah hah... hahaha bang kardi gak boleh menghalangi hah... hahaha astag...firullah... ini ada apa sih ini pak ustad bang salim lagi adan kabelnya diputus sama bang kardi astag... ini saya juga ditonjok terus... warga yang sholat katanya suruh bayar pak ustad Astaghfirullahaladzim Ardi, ente itu harus taubat Kalau ente insya Allah akan terima taubat ente Mati surya ente alami waktu itu adalah bentuk kasih sayang Allah Eh, lo berdua denger ada yang ngomong? Agak pak, sama gue juga ler, hi emak kayak ginian Eh, lo kenapa ngeliatin gue kayak gitu? Berani lo orang tua Bang Ardi Bang Ardi kali ini bener-bener ke terlaluan, Bang Allah aja bang tantang Abang Tega, cari uang dari orang yang mau beribadah Elf, gua lo Bang Ardi, udah Udah, udah, udah lem, udah Nggak usah diladenin dia Inget ya Gue mulai, ntar Yang sholat disini harus bayar sama gue Ibu, tau enggak, kelakuan si Cardi makin parah Masa orang lagi sholat dipalakin amit-amit tuh anaknya Emang si Cardi nggak dididik sama ibunya? Tau, jadi aneh tuh anaknya Kok jadi begitu sih? Iya, maaf ibu-ibu Saya denger anak saya diomongin Ada apa ya? Makanya bu, kasih tau tuh anaknya Kelakuannya jangan keterlaluan Kalau Allah sudah murkah Baru tau rasa tuh anaknya Iya bu, yang lagi ada nih stopin Yang lagi sholat dimintain duit Makanya ajarin bu, biar jangan begitu anaknya Gimana sih? Astagfirullahaladzim Cardi melakukan itu semua Tanya aja sendiri sama anak ibu Ya Allah Kenapa makin hari Cardi makin tak terkendali Dia menjadi sangat cucul Eh, lu mau kemana? Mau sholat bang Bayar Wah, sholat bayar Nggak mau, saya nggak mau bayar Ya kalau nggak mau bayar Lu jangan sholat sini Loh, kok belum pada masuk? Ya Baustad, mau sholat Malah suruh pada bayar Astagfirullahaladzim Gak bisa bang Abang minggir Kami semua mau sholat Guar lu Astagfirullahaladzim Maaf Pak Ustaz Maaf Pak Ustaz Selama ini saya sudah sabar sama kalian Tapi kalian sudah keterlaluan Eh, bawa ke lawan saya Kamu juga lawan saya Ya Allah Istiqfalim Nggak baik marah kayak begitu Itu bagian nafsu Dan apapun bentuknya itu dosa Siapa? Astagfirullahaladzim Ya sudah Kalian berdua pergi Pedar, pedar, pedar Astagfirullahaladzim 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 Maafkan hamba ya Allah Hamba Hilaf tidak bisa menahan emosi Pak Ustaz Gak ada jalan lain Bang Cardi dan anak buahnya Kita laparkan saja ke polisi Pak Ustaz Bapak Ali benar Pak Ustaz Mereka semua sudah sangat keterlaluan Iya Pak Ustaz Baik Kalau begitu nanti kita laporkan Ya sudah Kalau begitu kita Sholat Isya dulu Baik Mas Ayo Bang Bang Cardi Apaan sih? Bersihkan amat Kenapa lu budak? Gawat Bang Jemaah pada ngelawan Bang Lu kenapa tuh? Bukul Bang Salim Bang Ini gara-gara dia nih Bang Lu dikebukin Salim? Iya Bang Gawat Hmm Nah iya iya bagus Di situ tuh Tempat lu di situ tuh Sujud sama gue Hah? Manusia hanya sujud Di hadapan Allah Eh Lu itu cuma batu di tengah jalan gue yang harus gue singkirin, ngerti gak? Jika Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi Nah bacot lu ya bangun Bangun, bangun Bangun, bangun Bangun, bangun Bangun, bangun, bangun Bangun, bangun, bangun Bangun, bangun Kata-kata, kata Bangun Eh, suruh siapa lu tidur disini? Gak ada ini baru bang, saya capaian bang, setelah dulu sebentar Lu gak tau, lu mau sholat, lu mau tidur, lu mau ngapain juga, bayar sama gue Gak gak tau bang Sekarang lu tau, bayar, 100 ribu Gitu, ternyata lu bawa temen-temen ya Lu bawa temen-temen lu sekambung semua Gak ada takut-takutnya gue sama lu Jangan bener Angkat tangan Ayo pak ajar Pak, siap pak Ayo pak, ajar dia pak Hei, jangan lari Berhenti Tarang, tarang Tuan Begerak, angkat tangan Kejar dia pak Ayo Saya peringatkan sekali lagi Berhenti, atau kami tembak Perasaan tadi nilari ke arah sini Tapi kau gak ada ya Selamat gue, selamat Untung ada nih mobil Percuma, lu gak akan dapetin gue Gue bakal selalu lolos Pasti si Salim nih yang laporin gue nih Awas ya Bakal abis di temen gue Jalan gini amat sih Aduh La ilaha illallah La ilaha illallah Pelan-pelan La ilaha illallah La ilaha illallah Ini kenapa ada asapnya Itu dia Pak Ustadz Saya mau tanya jadi berbingung ini Saya digini Pak Ustadz Astaghfirullahaladzim 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 Pak Sudah dicoba disiramai ya? Sudah berkali-kali mas Tapi tetep masih nyala Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Saya turut berduka cita ya Bu Walaupun Bang Kardi sering berbuat jahat sama kami Tapi sebagai sesama muslim kami wajib melayat Saya mewakili almar rumah anak saya Mohon maaf Atas semua kebuatan anak saya Semasa hidupnya Minta maaf Bu Iya Bu Saya dan anak saya Sudah ikhlas memaafkan Bang Kardi Iya kan Laras?